Terima kasih. Dan sekali lagi, teman-teman, ini adalah sesi khusus SETI Raja Wari Ars Sama Indonesia. Jadi jangan ada yang merekam. Setiap pertanyaan seperti tadi yang telah disampaikan, diketikan melalui chat. Nanti akan dibacakan setelah sesi materi. Baik, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Sang Bapak, Sang Putra, dan Sang Ruh Kudus, ala kami yang esa. Amin. Bapak yang kami kenal dan kami sembah melalui firmanmu yang telah menjadi manusia demi keselamatan kami. Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaanmu dan kasihmu yang telah engkau anugerahkan bagi kami semua. Hingga pada saat malam ini kami berkumpul kembali untuk belajar bersama dengan Pak Deki dan teman-teman dari SETI Raja Wari. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai sesi belajar kami. Urapi hambamu, Pak Deki, dengan khidmatmu ya Tuhan. Rohmu yang kudus mengurapi bibir mulut hambamu agar kemuliaanmu lah yang senantiasa diberitakan. Kiranya roh kudus, roh kebenaran, roh penolong, sang pemberhidup juga mengurapi kami semua, para pendengar, agar kami diberikan kerendahan hati untuk mendengar dan belajar dan juga mengerti terangih hati dan pikiran kami. Berkati kami semua agar kami bisa belajar dengan baik supaya kami setiap dari kami siap diutus seperti para murid dan rasul juga belajar sebelum mereka diutus. Terima kasih ya Tuhan berkati peralatan pelengkapan yang kami gunakan agar bisa beroperasi dengan baik. Kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus ala sesembahan kami. Kami mulai sesi malam hari ini, Immanuel. Amin. Silahkan lanjut mulai, Pak Deki. Ya, terima kasih, Pak. Saya share screen dulu. Oke, materi saya sudah kelihatan ya. Nah, sebenarnya kita lanjutkan eksposisi ini dengan pasal 2. Ayat 4 sampai dengan 3, ayat 2. By the way, tadi saya belum dengar rekordnya ya. Sudah direkord? Oh, ya. Oke. Ini lanjutan dari materi eksposisi minggu lalu. Pasal 1, ayat 1 sampai dengan pasal 2, ayat yang ketiga tentang penciptaan 6 hari. Kemudian klimaksnya adalah sabat pada hari yang ketujuh. Nah, sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali pendekatan yang digunakan untuk eksposisi pada sisi ini. Sedara ingat di dalam materi introduksi saya, saya perkenalkan tiga cara membaca perjanjian lama. Saya menggunakan artikel dari Prof. Richard Pratt ya, membaca perjanjian lama seperti mengamati sebuah gambar. Itu yang disebut dengan pengamatan literer. Atau membaca perjanjian lama seperti melihat melalui jendela, itu pengamatan historikal. Atau membaca perjanjian lama seperti melihat sebuah cermin, itu pembacaan teologikal. Nah, malam ini saya akan menggunakan, mengkombinasikan dua teknik pembacaan, yaitu pembacaan literer seperti mengamati sebuah gambar, dan pembacaan historikal seperti melihat melalui sebuah jendela. Nanti bagi yang lupa dengan pendekatan-pendekatan itu, saudara bisa tonton lagi rekaman bagian pendahuluan dari eksposisi ini. Jadi kita tidak akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah ular itu pada mulanya itu punya kaki, tapi ketika diutuk sekarang berjalan dengan perut. Apakah pada mulanya itu dia makan yang lain, tapi ketika diutuk dia makan debu dan tanah. Atau apakah sebelum kejatuhan itu kematian sudah ada di dalam Taman Eden dan seterusnya. Nanti kalau saudara mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu, kalau ada hal-hal yang menarik bagi saudara dari teks ini, yang saudara ingin tanyakan, saudara bisa bawa itu di dalam sisi Q&A, tapi di dalam presentasi ini saya hanya akan fokus untuk pengamatan sastra, bagaimana Musa mendesain teks ini, pasal 2 ayat 4 sampai dengan pasal 3 ayat 24. Kemudian desain naratif itu, apa yang hendak disampaikan oleh Musa kepada original audiensnya, pembaca originalnya, pembaca pertamanya. Dan di bagian pendahuluan saya sudah ingatkan bahwa konteks original atau original audiens, pembaca mula-mula, audiens paling awal dari kitab kejadian adalah Israel in wilderness, Israel di padang burung memasuki kanaan. Kemudian level audiens yang kedua adalah Israel in exile, Israel di pembuangan. Nah kita tidak akan bahas tentang level yang kedua itu, kita hanya akan bahas pada level konteks historical yang pertama, Israel in wilderness. Nah untuk itu saya akan cover tiga pokok penting. Pertama, kita akan bahas struktur sastra, desain sastra. Saudara akan lihat ini satu karya sastra yang sangat beautiful. Sama seperti minggu lalu saya presentasikan kepada saudara desain sastra dari pasal satu ayat satu sampai dengan pasal dua ayat tiga. Malam ini juga begitu. Kemudian kita akan lihat historical konteksnya. Original meaning, makna original dari teks ini, apa pesan yang hendak Musa sampaikan kepada Israel in wilderness yang akan memasuki kanaan. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat bagaimana hubungan antara pasal dua ayat empat sampai dengan pasal tiga ayat empat dengan perjanjian baru. Nah itu ada cukup banyak topik yang kita bisa tarik. Tapi saya hanya akan bahas secara khusus kaitannya dengan inaugurasi kerajaan Allah yang dibawa melalui dan di dalam kedatangan atau inkarnasi Yesus Kristus. Jadi ini satu teks yang meng-cover keseluruhan kanon, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan kalau saudara baca perjanjian baru, apakah surat-surat Paulus atau kitab Wahyu atau surat Ibrani atau kitab-kitab Injil, saudara akan melihat bahwa teks ini, pasal dua ayat empat sampai dengan pasal tiga ayat empat, dipresaposisikan. Jadi event tidak di-quote, event tidak di-kutip, tapi dipresaposisikan, di-asumsikan. Nah karena itu mari kita segera mulai supaya saya tidak membuang banyak waktu. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan karena ini ada para penghutbah di sini maupun yang akan menonton rekamannya. Saudara kalau khutbah itu jangan ngarang tentang outline. Hanya karena outline itu menarik. Karena pernah dikatakan oleh pendeta tertentu atau penghutbah tertentu, itu tidak berarti bahwa outline itu ada di dalam teks. Saudara harus ketemu outline-nya dari dalam teks. Dan para penulis alkitab ketika diinspirasikan oleh roh kudus sudah menyediakan itu bagi kita. Nah pasal dua ayat empat sampai pasal tiga ayat 24. Kalau kita mau bagi strukturnya, itu bicara tentang empat pokok utama. Dan pada setiap pokok utamanya itu ada perubahan karakter, ada perubahan plot, ada perubahan situasi. Tapi membentuk topik-topik tertentu yang saling terkait. Jadi pasal dua ayat empat sampai dengan tujuh belas. Itu bicara tentang situasi di dalam Taman Eden. Lalu pasal dua ayat 18 sampai 25, dia lebih spesifik lagi. Manusia diberikan kemuliaan atau ditinggikan, diberikan satu status yang istimewa di dalam Taman Eden. Dalam konteks waktu itu adalah Adam dan Hawa. Kemudian yang ketiga, pasal tiga ayat 1 sampai 21, itu bicara tentang kejatuhan manusia dan membuahkan kutub. Adam dan Hawa dikutub. Lalu yang keempat, pasal tiga ayat 22 sampai 24, itu bicara tentang manusia diusir keluar dari Taman Eden. Jadi mereka hidup di luar Taman Eden. Itu adalah flow of thought, alur pikir dari teks ini. Nah kalau saudara yang sudah biasa ikut kuliah dari saya, saudara akan tahu bahwa ini sebenarnya menggunakan struktur apa. Dan kalau saudara ingin menebak, silakan. Tapi karena kita tidak ada waktu, jadi mari kita lanjut. Ini membentuk sebuah struktur hiastik. Kalau saudara perhatikan, di dalam Taman Eden, pasal dua ayat 4 sampai 17, kemudian pasal tiga ayat 22 sampai 24, itu paralel ya di luar Taman Eden. Jadi di dalam Taman Eden paralel dengan di luar Taman Eden. Itu paralel kontras ya. Kemudian paralel kontras yang kedua adalah Adam dan Hawa ditinggikan, kontras paralelnya dengan Adam dan Hawa dikutuk. Jadi saya selalu katakan kepada saudara bahwa kalau seorang penulis menggunakan struktur ini, berarti fokus paling utamanya, main point itu ada di tengah. Ada di tengah. dan apa namanya, pokok-pokok yang ada di bagian awal dan bagian akhirnya, paralel paling awal dan akhirnya itu, itu memberikan konteks kepada pokok utama yang ada di tengah. Jadi kalau saudara mau membaca kitab suci secara bertanggung jawab, saudara tidak boleh melupakan prinsip itu. Nah, dia bukan hanya membentuk struktur kiastik, tapi juga membentuk sebuah simetri dramatis. Kalau saudara perhatikan baik-baik, bagian awal dan bagian akhirnya, pasal dua ayat 4 sampai 17, dan pasal tiga ayat 22 sampai dengan 24, itu tadi saya katakan mengandung apa yang disebut dengan paralel kontras. Hal yang sama juga terjadi pada dua bagian di tengah itu, yang bagian B itu Adam dan Hawa ditinggikan, Adam dan Hawa dikutuk. Itu juga membentuk paralel kontras. Nah, mari kita lihat apa paralel kontras dari setiap bagian ini. Kita mulai dari bagian yang paling awal. Kalau saudara perhatikan, kejadian pasal dua ayat 4 sampai 17, dimaksudkan untuk berpasangan secara kontras dengan kejadian pasal tiga ayat 24 sampai dengan 22 sampai 24, pada tiga pokok. Pokok yang pertama adalah kontras soal lokasi atau kontras soal geografinya. Jadi pasal dua ayat 18, itu bicara tentang kehidupan di dalam Taman Eden. Lalu pasal tiga ayat 24, bicara tentang kehidupan di luar Taman Eden. Jadi bicara tentang lokasi, bicara tentang geografi. Kemudian kontras yang kedua adalah kontras soal pohon. Nah, memang di pasal dua ayat 4 sampai 17, itu disebutkan tentang dua pohon di situ. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Tapi sebenarnya pokok perhatiannya itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. yang ada di pasal dua ayat yang ke-17. Kemudian setelah kejatuhan, manusia tidak diperbolehkan mengakses pohon kehidupan. Jadi kontrasnya adalah di bagian awalnya, dia menekankan atau mau bicara tentang pohon pengetahuan, kemudian bagian akhirnya dia bicara tentang pohon kehidupan. Jadi kontras soal dua pohon. Kemudian kontras yang ketiga adalah kontras soal komision, atau kontras soal penugasan, pekerjaan. Di bagian paling awalnya, pekerjaan Adam dan Hawa itu diberkati, dan Tuhan memberkati mereka. Kemudian di bagian paling akhirnya, pasal tiga ayat 23, pekerjaan Adam itu dikutuk. Dengan susah payah dan dengan berpeluh, dia akan mengupayakan bumi. Jadi bagian awal, bagian akhir, dimaksudkan untuk membentuk tema-tema yang kontras. Paralel, tapi paralel secara kontras. Kemudian, untuk bagian tengahnya, bagian tengahnya, membentuk kontras pada tiga level relasi. Level relasi yang pertama adalah relasi manusia dan Allah. Di pasal 2 ayat 18, bicara tentang relasi yang harmonis, mereka hidup in the presence, di hadapan, di hadirat Allah. Pasal 3 ayat 8, mereka terusir dari hadirat Allah. kemudian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25, dan pasal 3 ayat 15, itu membentuk paralel kontras pada level relasi tentang bagaimana hubungan antara manusia dan kejahatan. di dalam Taman Eden kejahatan itu tidak eksis di dalam hidup manusia. Di luar Taman Eden setelah kejatuhan, pasal 3 ayat 15 setelah mereka dikutuk, kehidupan manusia ditandai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, adalah pergumulannya melawan dosa dan kejahatan. kemudian pada level relasi yang ketiga, hubungan antara manusia dengan manusia, kalau saudara baca pasal 2 ayat 23, itu satu hubungan yang baik, satu hubungan yang bahagia. Kemudian pasal 3 ayat 16, setelah dikutuk, hubungan antara manusia dengan manusia, Adam dan Hawa, itu merupakan satu hubungan yang ditandai dengan kekacauan. Saudara-saudara, dunia ini mencoba menipu kita dengan medsos-medsos, orang memamerkan kemesraan dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya hanya sebatas pertunjukan. Tapi pada core-nya setiap relasi itu ada pergumulannya. Dan itu tidak dimulai kemarin sore. Itu juga tidak dimulai karena kita belum punya Facebook. Itu dimulai sejak kejatuhan manusia, ketika manusia berdosa, dan Allah mengutuk relasi antara manusia dengan manusia. Jadi saudara harus berupaya untuk membaca Alkitab itu sebelum saudara utak atik, skrutinai, detail-detail. Saudara perlu lihat dulu secara garis besar, secara big picture-nya itu, ini apa yang mau dikatakan oleh penulis? Ada orang bilang begini, ada satu pepata atau peribahasa bilang begini, jangan sampai kamu fokus pada pohonnya, lalu kamu kehilangan hutannya. Jangan sampai kamu fokus pada ranting-ranting daun-daun yang jatuh, kemudian kamu kehilangan view yang sangat indah mengenai hutan itu. Jadi kamu perlu punya gambaran besar dulu tentang hutannya, punya gambaran besar dulu tentang teks itu, setelah itu baru mari kita bicara tentang pohon, bicara tentang bunga, bicara tentang daun, bicara tentang akar. Itu metafora tentang bagaimana cara membaca Alkitab secara bertanggung jawab. Nah yang saya perlihatkan kepada saudara ini, bisa dimetaforakan seperti saya memperlihatkan kepada saudara satu gambar, pemandangan tentang sebuah hutan. Bagaimana koneksi antara sudut yang satu dengan sudut yang lain dan lain sebagainya, kontur-konturnya, dan itu didesain secara sengaja. Dan secara bertujuan oleh Musa, nanti kita perlihatkan untuk mengajar Israel yang sedang dalam perjalanan di padang pasir, padang gurun memasuki kanaan. Nah itu soal desain sastranya ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan antara desain, desain naratif ini yang didesain oleh Musa melalui teks ini, apa yang hendak dikatakan oleh Musa kepada Israel di padang gurun yang akan memasuki kanaan. Apa yang hendak dikatakan? Saudara jangan pikir bahwa waktu Musa menulis teks ini, dia sekadar mau ngasih tahu, oh ini dulu itu ada nenek moyang kita, namanya Adam dan Hawa. Keduanya di dalam taman Eden, dalam keadaan telanjang. Kemudian mereka tidak tahap kepada Tuhan, lalu jatuh ke dalam dosa. Karena akibat jatuh ke dalam dosa, lalu mereka dikutuk dan dibuang keluar, diusir keluar dari dalam taman Eden. Nah, Musa mencatat itu dengan satu tujuan yang sangat-sangat kuat. Saudara tahu, pokok utama dari presentasi Musa di dalam teks ini, adalah ingin kasih tahu Israel, bahwa memasuki kanaan, sebenarnya adalah satu, bukan hanya keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan, tapi merupakan satu movement, satu pergerakan untuk kembali ke Eden. Memasuki kanaan adalah satu pergerakan untuk kembali ke Eden. Nah, apa buktinya? Apa buktinya bahwa Musa hendak bicara demikian? Saudara tahu bahwa kita bisa, saya bisa memperlihatkan kepada saudara, banyak paralel antara kanaan dan Eden. Tapi mari saya perlukan kepada saudara dua paralel saja. Kalau saudara perhatikan soal fitur-fitur geografis, gambaran tentang Eden, di dalam kejadian pasal 2 ayat 10 sampai dengan 14, kita ketemu di situ ada satu sungai mengalir dari Eden. Jadi ada satu sungai utama dari Eden, membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir, mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu kisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir, mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Nah sekarang, saudara-saudara, geografi modern saat ini, kita tidak tahu Gihon dan Pison itu di mana. Tidak terlalu jelas, karena struktur bumi ini kan berubah terus. Even pada masa Musa saja, struktur bumi itu sudah tidak seperti lagi ketika bumi diciptakan. Karena sudah terjadi air bah. Jadi apalagi sekarang, tapi kita masih punya pengetahuan tentang dua sungai, yaitu sungai Tigris dan sungai Efrat, yang terdapat di Mesopotamia. Itu kita masih punya sekarang. Dan nama sungai itu masih persis sama Seperti, yang disebutkan di dalam kitab kejadian. Dan itu ada di wilayah Turki sana, dekat Irak, Syria, dan lain sebagainya. Dan itu saatnya dulu, orang berpikir bahwa Eden itu ada di sana, di dekat Irak sana, di Syria sana, di perbatasan Arab Saudi sana. Orang berpikirnya begitu. Tapi itu salah. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah, orang mengerti kata taman di situ, kalau hari ini saudara bicara tentang taman, itu ada sepotong tanah di belakang rumah saudara, lalu saudara tanami dengan beberapa pohon dan beberapa bunga, dan saudara sebut itu sebagai taman. Seluas-luasnya taman itu tidak sama luasnya dengan kota di mana tempat saudara tinggal. Nah, kata taman di sini, kalau saudara mengertinya begitu, itu saudara salah besar. Kenapa saudara salah besar? Karena, silakan perhatikan petain. Ini penelitian terbaru tentang geografi Eden. Jadi Tigris dan Efrat, itu ada di Mesopotamia sini. Dan dunia modern sekarang itu ada di Irak, Kuwait, Turki, dan Syria. Jadi ada di wilayah itu. Itu dulu itu disebut Mesopotamia, yang saya kasih garis merahin. Itu ada di wilayahin. Lalu Pihon dan Gihon, Pison dan Gihon itu di mana? Menurut penelitian para ahli perjanjian lama, para arkeolog perjanjian lama, itu ada di sini, Hawila dan Kus, itu ada di Mesir sini. Yang merupakan bagian dari sungai Nil. Nah, dari Mesir, ke Irak, dan Kuwait, dan Turki, dan Syria ini, ini satu wilayah yang besar. Dengan kata lain, kalau saudara ngerti, Taman Eden, itu berarti sepotong tanah di belakang rumah saudara dengan beberapa tumbuhan, tomat, cabai, dan lain sebagainya, dengan bunga hanggrek, dan bunga mawar, dan lain sebagainya, itu di darah salah besar. Karena the land of Eden ini satu wilayah yang sangat luas. Dan di antara sungai Tigris dan Efrat di Mesopotamia, dan Hawila dan Kus di Mesir, itu ada wilayah yang namanya Fertile Crescent, yang sekarang itu negara Israel. Dan menurut para ahli perjanjian lama, disitulah letak Eden. Taman Eden. Disitulah letak Taman Eden. Jadi wilayah Eden ini adalah wilayah yang sangat luas, mencakup dari Mesir sampai ke Mesopotamia. Dan in between, di antaranya ada satu daerah yang sangat sungguh sekali, Fertile Crescent namanya. Dan bahkan dari dulu itu menjadi semacam medan pertempuran, karena semua orang ingin memiliki memiliki wilayah itu. Itu wilayah yang sangat sungguh. Wilayah bulan sabit itu. Fertile Crescent itu. Dan menurut para ahli perjanjian, perjanjian lama, waktu bicara tentang tempat di mana Adam dan Hawa ditempatkan, itu di Fertile Crescent itu. itu di situ lokasinya. Nah in case, kalau saudara ingin ada kutipan kesarjanaan, saya ada satu kutipan di sini. Ini dari William B. Tolar ya. Pembaca Amerika Modern saat ini berpikir tentang sebuah taman, sebenarnya bukan hanya pembaca Amerika, tapi dia menulis dalam konteks Amerika ya. Kita semua. Dulu waktu kita tidak belajar, kita pikir Taman Eden itu satu tempat yang kecil ya. sebagai sebuah bidang kecil di belakang rumah untuk menanam beberapa tumbuhan dan bunga, tapi pembacaan teliti terhadap kejadian pasal 2, ayat 8 sampai 15, menyingkapkan ada empat sungai. Lalu dia jelaskan tentang empat sungai itu ya. Kemudian dia lanjutkan, dalam terang informasi geografis tersebut, dan jika seseorang memiliki anggapan yang serius tentang isi dari teks Alkitab, orang tiba pada satu pengertian yang berbeda tentang kata Taman sebagai sebuah bidang tanah yang kecil. Kemudian dia lanjutkan. Dan ini adalah poin utama. Para sarjana Yahudi yang awal dan juga sarjana Kristen memahami Pison dan Gihon sungai Pison dan Gihon. Itu merujuk kepada sungai Nil ya, bagian timur, bagian timur tengah Afrika, dan berpikir tentang Taman Eden itu memanjang dari sungai-sungai itu sampai kepada melewati delta sungai Nil di Mesir, kemudian terus sampai ke modern Sinai, Saudi Arabia, Kuwait, Israel, Libanon, Syria, Jordania, Iraq, dan Turki Tenggara. Jadi ini satu wilayah yang besar. Itu yang tadi saya perlihatin kepada saudara melalui MEPIN. Ini satu wilayah yang sangat-sangat besar. Jadi the land of Eden yang kita dapatkan indikator geografisnya itu melalui empat sungai itu yang berasal dari satu sungai, satu sumber sungai utama, the land of Eden itu satu wilayah yang sangat besar. Dan menurut para ahli perjanjian lama, sungai utamanya itu yang nanti mengalir menjadi empat cabang sungai itu, itu berasal dari daerah fertile crescent ini, yang sekarang negara Israel itu berada. Itu menurut para ahli perjanjian lama. Nah, jadi waktu Israel keluar dari Mesir, kembali Mas Bema Suki Kanaan, itu sekadar, bukan sekadar karena mereka itu hidup sebagai budak dan mereka tidak punya tanah, lalu Tuhan bilang, oke lah, aku pilihin kamu, Kanaan lah. No. Dari segi kaitan teologikalnya dengan presentasi tentang peristiwa pasca penciptaan, kemudian manusia di Taman Eden, kemudian manusia diusir keluar dari Taman Eden, Musa menulis bagian itu untuk mengajar Israel. Ini bukan sekadar sebuah peristiwa Exodus. Ini bukan sekadar kamu itu jadi budak, lalu Tuhan kasihan lihat kamu jadi budak. No. Ini adalah sebuah upaya redemptif, upaya penebusan, membawa manusia kembali dari pembuangan, dan dibuang ke luar Eden, membawa manusia yang sudah diusir ke luar Eden, kembali ke Eden. Jadi memasuki Kanaan adalah satu movement, satu pergerakan, kembali ke Eden. Nah, in case kalau saudara pikir, oke itu hanya soal geografi. Masih ada satu fitur lagi yang kita perlu perhatikan, yaitu fitur tentang apa namanya, kekudusan, tapi mari kita baca dulu kejadian pasal 15, sayat 18. Inilah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Pada hari itu, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir, sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi bicara tentang the land of Eden, yang tadi saya perlihatkan kepada saudara. Kemudian, minggu lalu, saya sudah presentasikan kepada saudara, bahwa Eden itu didesain sebagai sebuah tabernakel, sebagai sebuah tempel, sebuah mikro tempel, tempel kecil, dan alam semesta ini diciptakan sebagai sebuah makro tempel, sebuah baik suci yang besar. Nah, kalau saudara perhatikan gambaran tentang Eden, dan gambaran tentang Kanaan, khususnya di Kanaan itu, di Tanah Perjanjian itu, mereka harus punya apa yang namanya tabernakel. Saudara akan lihat paralel, demi paralel yang sangat kuat. Misalnya, di kejadian pasal 3, ayat yang ke-8, itu menggambarkan Tuhan berjalan di dalam Taman Eden. Hal yang sama, kata yang sama, dan tindakan yang sama, juga digambarkan mengenai bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah Israel. Aku akan berjalan di tengah-tengahmu. Kata bahasa Ibrani yang sama, dari Ruth yang sama, di Kajidiam pasal 3, ayat 8, menggunakan kata mithalek, kemudian di Imamat pasal 26, ayat 12, menggunakan kata Wehid Falakti, akar kata yang sama. Kemudian, di Eden, itu bicara tentang pohon kehidupan. Asal 2, ayat 9. Dan saudara tahu, di dalam tabernakel itu ada yang namanya Menora, yang tujuh kagetian itu. Itu, menurut literatur-literatur timur dekat kuno, merupakan simbol dari pohon kehidupan. Kemudian, di Taman Eden itu terdapat emas dan batu krisopras, itu batu permata yang sangat indah. Dan, hal yang sama juga digambarkan mengenai tabernakel, emas dan batu krisopras. Itu saudara bisa baca di dalam keluaran pasal 25 sampai dengan pasal yang ke-40. Kemudian, waktu manusia diusir keluar, itu Tuhan menaruh apa namanya serafim, kerubim di pintu taman itu supaya mereka tidak bisa masuk lagi dengan pedang bernyala-nyala, pedang yang terhunus. Jadi, pasal 3 itu ke-40. Dan, hal yang sama juga, fitur yang sama juga terdapat di dalam tabernakel. Kemudian, pintu masuk ke Taman Eden itu ada di sebelah timur, jadi pasal 3 itu ke-40. Hal yang sama juga dengan tabernakel. pintu masuk itu ada di sebelah timur. Dengan kata lain, pendat diperlihatkan bahwa tabernakel, tabernakel yang diperintahkan oleh Tuhan untuk di ada di tengah-tengah Israel, itu dimaksudkan untuk menjadi miniatur dari Eden. Menjadi miniatur dari Eden. Kemudian, tugas manusia di pasal 2 ayat 15 adalah mengerjakan dan memelihara Taman itu. Itu dua kata yang persis digunakan untuk tugas para imam. Dengan kata lain, Adam dan Hawa di Taman Eden ditugaskan sebagai apa namanya raja, king, tapi juga sekaligus sebagai priz, sebagai imam. Kemudian, kalau saudara perhatikan struktur hari-hari penciptaan di pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 3 kemarin, 6 hari penciptaan kemudian klimaksnya adalah res, sabat, pada hari yang ke-7. Itu paralel dengan bagaimana Tuhan memberikan firman tentang cara mengkonstruksi tabernakel. 6 hari Musa bersama-sama dengan Allah di atas sinai. Kemudian, pada hari ke-7 baru Tuhan memberikan instruksi tentang bagaimana membangun tabernakel. Jadi, memberian instruksi tentang teknis konstruksi dari tabernakel itu baru dikasih tahu Tuhan pada hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7. Dengan kata lain, dengan kata lain, yang ingin ditekankan Musa di sini adalah kita ini bukan hanya akan kembali ke Eden. Memasuki kanaan itu bukan hanya sekadar kembali ke Eden. Tapi saudara harus ingat, memasuki Eden, berarti saudara tidak boleh lupa akan apa yang disebut dengan karakter kekudusan. Karena ini problemnya. nenek moyang kita Adam dan Hawa itu diusir keluar karena mereka berontak melawan Tuhan. Membawa dosa ke dalam dunia ini. Kemudian mengakibatkan bukan hanya diri mereka itu dikutuk. Tapi juga seluruh alam semesta ini dikutuk. Dan sekarang faktanya, kamu ada di Mesir itu merupakan buah dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Dan sekarang Tuhan mengupayakan satu tindakan penebusan, membawa kita kembali ke Eden. Tapi Tuhan tidak melupakan karakter ini. Jadi tabernakel yang dimaksudkan diperintahkan kepada Musa untuk dibangun, dikonstruksi di tengah-tengah Israel yang nanti akan menjadi tempat dimana Tuhan hadir di situ. Menjadi special place, tempat khusus dimana hadirat Tuhan ada di situ. Israel, Tuhan hadir di tengah-tengah Israel. Ada di hadirat Tuhan. Israel ada di hadirat Tuhan. karakter yang tidak boleh dilupakan adalah karakter kekudusan. Kamu tidak boleh melupakan ini. Jadi kejadian pasal 2 sampai di pasal 3 ditulis untuk apa? Untuk maksud apa? Bukan hanya mau ngasih tahu Israel, kita ini akan kembali ke Eden. Tapi mau ngasih tahu Israel, ingat, kembali ke Eden. Berarti kembali kepada satu kehidupan dan karakter dari kehidupan itu adalah holiness. kekudusan. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Jordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan alamu kepadamu untuk dimiliki dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu akan diam dengan tentram maka ke tempat yang dipilih Tuhan alamu untuk membuat namanya diam di sana haruslah kau bawa semua yang kuperintahkan kepadamu yakni korban bakaran dan korban sembelianmu dan persembahan persekuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nasamu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan menjadi tempat worship menjadi tempat dimana Tuhan disembah menjadi tempat dimana Tuhan menjadi senternya Tuhan menjadi pusatnya dan yang ketiga yang ketiga selain karakter kekudusan Musa juga ingin mengajari Israel tentang loyalitas dan tanggung jawab moral moral responsibility saudara ingat di dalam kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 lalu Tuhan alam memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati nah ada banyak kesalahpahaman tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini pertama dan yang terutama adalah orang-orang berpikir bahwa karakter utama dari pohon ini adalah sesuatu yang jahat itu sebetulnya kamu tidak boleh makan buahnya karena pohon itu padat dirinya sendiri adalah sesuatu yang jahat nah itu sesuatu yang salah karena ingat pohon ini ada di dalam taman Heden dan pohon ini sudah ada sebelum ada kejahatan itu saudara harus ingat itu bahkan kalau saudara baca terus di dalam narasi itu pohon ada itu ada di di tengah taman Heden nah posisi di tengah itu di dalam seluruh Alkitab itu adalah posisi simbolik mengenai sesuatu yang sangat penting sesuatu yang sangat istimewa jadi Tuhan tidak akan menempatkan kejahatan di tengah taman Heden lalu pohon itu pada dirinya sendiri secara inherent mengandung kejahatan di dalamnya tidak kalau saudara baca secara teliti narasi itu sebenarnya penekanannya adalah moral responsibility pada dasarnya pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu sesuatu yang baik sesuatu yang baik nanti kita akan lihat itu dan di dalam banyak teks perjanjian lama yang lain tapi yang ditekankan disini adalah yang ditekankan disini adalah kamu taat atau tidak taat kamu bertanggung jawab secara moral atau tidak dan ternyata Adam dan Hawa membuktikan dirinya gagal di dalam tes ini gagal di dalam ujian ini mereka tidak loyal kepada Tuhan mereka tidak menjalankan moral responsibilitinya terhadap Tuhan bahkan kalau saudara baca John Walton kenapa mereka makan buah pohon itu karena mereka ingin menjadi seperti Tuhan menjadi the center menjadi pusat dari alam semesta ini menjadi otonom menentukan bagi diri mereka sendiri apa yang mereka mau dan apa yang mereka tidak mau apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak mereka inginkan saudara-saudara tidak salah saudara punya keinginan tidak salah saudara punya niat tidak salah saudara punya cita-cita tidak salah saudara ingin itu dan ingin itu tapi kalau itu dilakukan terlepas dari Tuhan maka itu adalah sesuatu yang mendatangkan bahaya besar bagi diri saudara sendiri saya beberapa kali atau mungkin sering katakan kepada saudara banyak orang berpikir bahwa kalau Tuhan meluluskan keinginannya maka itu tanda Tuhan memberkati no tidak selalu dalam banyak kesempatan justru keinginan yang tercapai mungkin itu adalah tanda Tuhan menghakimi saudara kalau saudara sukses korupsi itu bukan karena Tuhan memberkati saudara sehingga saudara sukses korupsi kalau saudara sukses korupsi itu berarti Tuhan membiarkan saudara merealisasikan keinginan jahatmu menjadi kenyataan dan itu mendatangkan kutu ke atas dirimu sendiri kalau saudara sukses melakukan dosa itu bukan karena Tuhan memberkati saudara sehingga saudara sukses melakukan dosa itu karena Tuhan menghakimi saudara saudara punya niat jahat dan Tuhan membiarkan saudara sehingga saudara sukses melakukan kejahatan di mata Tuhan jadi tidak ada karakter jahat yang secara inherent ada di dalam pohon ini kemudian yang kedua akhir-akhir ini di kalangan para ahli perjanjian lama berkembang atau mulai sangat banyak ahli perjanjian lama yang berpikir bahwa sebenarnya sebelum sebelum manusia jatuh ke dalam dosa kematian manusia itu sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang natural ada sebagai bagian dari hidupnya artinya tanpa dia jatuh ke dalam dosa pun manusia bisa mati jadi dosa itu bukan mendatangkan kematian tapi dosa mendatangkan kematian yang prematur itu dua hal yang berbeda satu kali lagi menurut mayoritas ahli perjanjian lama saat ini dosa tidak mendatangkan kematian karena sebenarnya sebelum manusia berdosa pun manusia akan mati yang didatangkan oleh dosa adalah kematian yang prematur jadi mendatangkan kutukan dan kutukan itu berarti kematian yang prematur nah itu juga saya tidak setuju dengan pembacaan itu nanti kita bisa kembangkan ini di dalam sesi tanya-jawab tapi dalam pengertian saya dan juga itu di backup juga oleh banyak ahli perjanjian lama kutukan yang ada disini bicara tentang kepastian dan kematian ini satu legal term itu satu istilah hukum dan istilah ini muncul terlalu sering di dalam pentatif barang siapa melakukan ini dia pasti mati barang siapa melakukan ini dia pasti mati mereka pasti mati mereka pasti mati ini satu legal term artinya bicara tentang kepastian kematian dan kesalahpahaman yang ketiga adalah banyak orang berpikir begini kenapa waktu mereka makan buah pohon itu mereka tidak langsung mati kenapa mereka setelah makan buah pohon itu mereka tidak langsung mati bahkan mereka hidup ratusan tahun nah itu karena mereka salah membaca teks ini mereka berpikir bahwa yang di 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 deklarasikan Tuhan sebagai konsekuensi di ayat 17 adalah saat kamu makan buah pohon itu kamu langsung mati no bukan itu yang dikatakan teks ini yang dikatakan teks ini pastilah engkau mati artinya kematian menjadi sebuah kepastian dan karena kematian poinnya adalah kematian adalah sebuah kepastian maka presa posisinya adalah sebelum kejatuhan tidak ada kematian itu presa posisinya jadi penekanannya adalah kepastian kematian bukan soal saat mereka makan buah pohon itu mereka harus langsung mati jadi Tuhan berbohong lagi menurut orang-orang ini tidak bukan itu poinnya yang dikatakan di dalam ayat 17 adalah kematian akan menjadi kepastian kepastian kalau kamu melanggar perintah ini kalau kamu gagal menunaikan tanggung jawab moral ini kalau kamu gagal untuk setia gagal untuk loyal terhadap perintah Tuhan nah ini yang ditekankan di dalam narasi ini dan Adam dan Hawa gagal Musa menggunakan tema ini motif tentang loyalitas tanggung jawab moral untuk mengajari Israel tentang bagaimana caranya nanti kamu hidup di kanaan di Eden ketika kamu kembali ke Eden jangan seperti Adam dan Hawa yang tidak loyal dan yang tidak bertanggung jawab secara moral itulah kamu sekarang di terbudak Tuhan di dalam anugerahnya berinisiatif menebus kamu membawa kamu kembali ke Eden tapi ingat Tuhan tidak melupakan dan menghapuskan keharusan untuk loyal dan keharusan akan tanggung jawab moral dan ini yang kita baca misalnya di dalam ulangan pasal 8 misalnya di ayat yang pertama ini bicara saudara ingat kitab ulangan itu kenapa disebut sebagai ulangan karena Tuh Musa ini di pinggir sungai Jordan sebelum Israel menyeberang kemudian nanti mereka akan melakukan penaklukan dan memasuki kanaan di bawah pimpinan Joshua jadi di pinggir sungai Jordan itu Musa mengulangi kembali semua yang dia pernah ajarin kepada Israel mengingatkan mereka ini satu pidato yang panjang dan kelimatnya adalah pasal 30 pasal 31 yang ironisnya adalah Musa menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir Israel akan menjadi Tegartengku dan pada waktu mereka menjadi bangsa pesina I will hide my face from them jadi lagu nyanyian Musa yang harus diajarkan kepada Israel di pasal 30 31 32 itu itu nyanyian tentang di masa depan in the later days bicara tentang hari eskatologi Israel akan menjadi bangsa pesina bangsa yang murtad dan pada masa itu aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka dan itu yang dikutip oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-8 nah di ulangan pasal 8 ini saudara perhatikan penekanan demi penekanan tentang tanggung jawab moral penekanan demi penekanan tentang loyalitas saat nanti memasuki kanaan segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijajikan Tuhan dengan sumpah setia kepada nenek moyangmu lalu ayat 2 ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan halamu di padang burun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak kemudian ayat 19 sampai 20 tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan karena ingat dia kembali lagi kepada motif loyalitas moral responsibility dan judgment di kejadian pasal 2 sampai dengan kejadian pasal 3 tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan mengikuti ala lain beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa kata yang sama digunakan di dalam kejadian pasal 2 ketika Tuhan bilang pada hari engkau memakan buah pohon itu pastilah engkau mati bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan dihadapannya kamu pun akan binasa kamu pun akan mati sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan jadi kalau saudara jadi orang Israel yang ada di padang gurun sedang memasuki kanaan saudara membaca kejadian pasal 2 ayat 4 sampai kejadian pasal 3 ayat 24 saudara akan diajari dengan tiga pokok utama ini pertama keluar dari Mesir adalah kembali ke Eden keluar dari Mesir memasuki kanaan adalah kembali ke Eden memasuki kanaan berarti berdiam di satu negeri yang di situ Tuhan hadir hadirat Tuhan itu ada di situ kanaan adalah Eden yang merupakan special place on earth tempat istimewa tempat khusus di bumi ini dan di situ Tuhan hadir dan memberkati umatnya kamu menikmati hadirat Tuhan di sana hidup di hadirat Tuhan di sana tapi jangan lupa ada tuntutan untuk loyal ada tuntutan untuk bertanggung jawab secara moral jangan kamu pikir bahwa karena ini kita memasuki kanaan negeri yang dijanjikan itu maka sampai di sana kita boleh hidup sesuka hati tidak karena ingat peristiwa Eden ingat Adam dan Hawa yang karena tidak menjalankan tanggung jawab moralnya berdosa memberontak melakukan kejahatan menolak perintah Tuhan menolak kaat kepada Tuhan mereka diusir keluar dan pasti mati kamu pun begitu memasuki kanaan yang adalah Eden itu kalau kamu melupakan Tuhan mengikuti ala-ala lain beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya aku memperingatkan kamu pada hari ini kamu pasti binasa itu yang diajarkan Musa kepada Israel in wilderness nah sekarang saudara-saudara ini sudah hampir jam 8 jadi saya cepat-cepat saja saya akan akhiri ini dengan satu topik lagi tentang konsekuensi konsekuensi yang dibicarakan di dalam pasal 2 ayat 4 sampai dengan pasal 3 ayat 4 3 konsekuensi dari dosa manusia pertama kematian tadi saya sudah singgung sebentar nanti kita bisa perdalam ini di dalam sesi tanya-nya jawab kemudian penuh penuh dengan susah payah berpeluh kesakitan penuh dengan pergumulan saudara-saudara kalau ada orang datang kepada saudara bahwa oh kalau kamu lakukan ini sangat gampang untuk dapat duit sangat gampang percayalah itu tidak begitu itu too good to be true karena sejak manusia dikutup makanya karena banyak orang punya hayalan punya fantasi gampang ditipu ini ditipu dengan bonus ini ditipu dengan promosi ini ditipu dengan kemudahan ini karena mau melepaskan diri dari kutukan ini pain kesakitan peluh kesusahan dan lain sebagainya mau melepaskan diri dari itu kemudian karena iblis tahu tentang itu maka dia menggunakan menggunakan hayalan itu fantasi itu kemudian menciptakan berbagai macam omong kosong kemudian banyak orang tertipu saudara harus hati-hati harus hati-hati Alkitab tidak pernah salah Alkitab tidak pernah salah sesuatu yang datang secara gampang itu juga bisa bisa pergi sangat gampang untuk pergi dan saudara bisa hitung dengan jari berapa banyak yang saudara bisa dapatkan dengan gampang hidup di dalam dunia yang berdosa ini no karakter hidup di dalam dunia yang berdosa ini adalah pain pain itu akibat dari dosa dan bukan hanya itu manusia diusir keluar dari Eden yang berarti mereka tidak tidak boleh lagi ada dihadirat Tuhan tidak boleh lagi ada dihadirat Tuhan nah tiga pokok utama ini diajarkan Musa kepada Israel ayat-ayat referensinya ada di samping itu misalnya kejirian pasal 20 dan seterusnya itu saudara bisa bandingkan disitu itu juga yang diajarkan Musa kepada Israel kalau kamu sampai di kanahan lalu kamu melakukan dosa yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Adam ini yang akan kamu hadapi kematian binasa kamu akan menderita kemudian kamu akan diusir dan memang sejarah Israel sejarah perjanjian lama diakhiri dengan apa diakhiri dengan exile diakhiri dengan pembuangan Israel diusir keluar lagi dari Eden diusir keluar lagi dari kenaan dan bukan hanya diusir keluar dari kenaan Jerusalem dihancurkan baik suci dihancurkan nah memang sebelum perjanjian lama sejarah perjanjian lama berakhir itu sebagian Israel itu kembali Yehuda itu kembali tapi tidak semuanya kembali tidak semuanya kembali bahkan sampai pada masa Yesus itu banyak orang Yehudi tinggal di Mesir bahkan tersebar sampai ke Syria dan Asia kecil dan lain sebagainya banyak yang tidak kembali banyak yang tidak kembali jadi perjanjian lama diakhiri dengan sejarah berulang mengenai kegagalan di Taman Eden saudara ingat saya matikan sebentar pola di Eden itu apa pola di Eden adalah berkat Tuhan menciptakan alam semesta kemudian menempatkan manusia disitu untuk berkuasa mengupayakan taman itu dan menikmati status yang istimewa disana di Taman Eden dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka Tuhan berjalan dan berbicara dengan mereka hadirat Tuhan ada disana jadi hidup di hadirat Tuhan kemudian manusia berdosa jatuh ke dalam dosa kemudian manusia dikutuk dan diusir keluar dari Eden saudara lihat tidak paralel yang sama dengan yang terjadi dengan Israel Israel dibawa ke Eden dibawa ke Kanaan Kanaan adalah Eden Eden memasuki Eden New Eden Israel berdosa menyembah berhala kemudian dibuang pola berulang jadi kalau saudara mau ringkas perjanjian lama dari kejadian sampai dengan malayaki saudara dapat pola berulang itu hidup di hadirat Tuhan berdosa kemudian dibuang Israel hidup di Eden berdosa dibuang jadi perjanjian lama tidak dimaksudkan untuk cukup pada dirinya sendiri perjanjian lama dimaksudkan untuk looking forward melihat ke depan melihat ke depan tentang kedatangan Mesias yang nanti akan membalikan situasi pola berulang ini akan reverse akan membalik pola berulang ini dan ini mengantar kita kepada poin saya yang ketiga poin saya yang terakhir yaitu bagaimana hubungan antara kejadian pasal 2 ayat 4 dengan perjanjian baru saya banyak topik yang kita bisa bahas tapi saya hanya akan fokus tentang bagaimana hubungan teks ini dengan inaugurasi kerajaan Allah atau hadirnya kerajaan Allah kita akan bahas dua korpus saja yaitu surat-surat Paulus dan Injil Matius kita mulai dari surat Paulus dalam kaitan dengan kejadian pasal 2 ayat yang 4 sampai dengan kejadian pasal 3 ayat yang ke-24 ini Roma pasal 5 ayat yang ke-14 dan ini kalau saudara belajar kristologi perjanjian baru ini biasanya disebut dengan istilah kristologi Adam Adam kristologi tunggu pun demikian maut telah berkuasa dari jaman Adam sampai kepada jaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang jadi Adam adalah type tipe dari Yesus Adam adalah tipe dari Yesus Yesus adalah New Adam itu menurut Paulus Roma pasal 5 ayat yang ke-14 lalu ayat 18 dan 19 sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang telah beroleh pembenaran justification untuk hidup sama seperti oleh ketidaktahatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa demikian pula oleh ketahatan satu orang semua orang telah menjadi orang benar nah apa paralel antara Adam dan Kristus sehingga karena Adam semua orang bahkan seluruh alam semesta menurut Roma pasal 8 ditaklukan kepada kesiasiaan karena Adam manusia dan alam semesta ditaklukan kepada kematian dan kesiasiaan dan karena Yesus semua manusia mendapatkan pengharapan untuk dibenarkan dan memperoleh kehidupan apa paralel saya sudah bikin paralelnya disini saudara-saudara ini adalah Kristologi Adam jadi Adam itu paralel dengan Yesus Adam di Taman Eden itu menjadi head menjadi kepala dari ciptaan ini yang disebut dengan kavenan representatif saudara-saudara saudara tidak bisa baca Alkitab kemudian Alkitab mengatakan karena Adam semua manusia berdosa dan semua manusia dikutuk ditaklukan kepada kematian dan kesiasiaan kemudian saudara protes begini kan saya tidak ada disana jangan bawa-bawa saya itu kan dosa-dosanya Adam kenapa saya yang dibawa-bawa kamu Nabi Zamila begitu karena Adam adalah the head kepala mahkota dari ciptaan sama seperti begini dan sebenarnya kita punya analogi kita punya analogi katakanlah Pak Jokowi Pak Jokowi memerintah dengan penuh kebanggaan tapi ini contoh saja tidak dimaksudkan ini hanya contoh saja saudara akan nanggap maksudnya katakanlah Pak Jokowi mengadakan kunjungan kenegaraan ke Amerika Pak Jokowi kemudian tiba disana dia melakukan sesuatu yang mendatangkan CMO meskipun saudara tidak ada disana dan saudara tidak kenal juga dengan Pak Jokowi dan waktu tanggal lahir saudara juga sudah Pak Jokowi tidak tahu tanggal lahir saudara tapi peristiwa memalukan itu dihitung sebagai sesuatu yang memalukan bagi saudara kenapa karena Pak Jokowi adalah representatif dari bangsa Indonesia Indonesia adalah Pak Jokowi Pak Jokowi adalah Indonesia ketika itu menyangkut hubungan dengan bangsa lain ketika itu menyangkut hubungan dengan Tuhan Adam adalah seluruh manusia dan seluruh alam semesta karena Adam adalah mahkota dan pemimpin dan kepala dari seluruh penciptaan saudara lihat dari struktur penciptaan itu manusia diciptakan paling terakhir dimaksudkan sebagai mahkota dari segala penciptaan dan berkuasa atas segala sesuatu yang diciptakan jadi kejatuhan Adam dihitung sebagai kejatuhan seluruh alam semesta dan kejatuhan seluruh manusia semua keturunan itu yang disebut dengan kafenan representatif nah dengan pola yang sama semua orang yang ada di dalam Kristus saya kembali kepada screen saya yang kembali yang ada di dalam Kristus karena ketahatan Kristus dibenarkan memperoleh kehidupan jadi sama seperti Adam karena dia berdosa semua manusia dihitung berdosa bersama dengan Adam dan mengalami konsekuensi dosa yang persis sama seperti Adam karena ketahatan Kristus dalam relasi kafenan representatif itu karena ketahatan dan kebenaran Kristus semua orang yang ada di dalam dia memperoleh hidup dibenarkan justified kenapa justification by faith alone adalah the heart of the gospel kenapa kenapa pembenaran hanya oleh imam adalah jantung dari Injil karena saudara tidak bisa membenarkan diri saudara sendiri saudara ada di dalam Adam di old Adam kalau saudara ada di dalam Adam Adam yang lama saudara mati saudara pasti mati karena itu the whole point dari seluruh narasi Alkitab jadi saudara harus ada di dalam Kristus itu sepertinya frasa and Christ itu menjadi frasa yang sangat penting di dalam surat-surat Paulus jadi kalau saudara ada di dalam Kristus di hadapan tahta Tuhan yang Bapak lihat tentang saudara itu bukan saudara di dalam Adam tapi yang dia lihat dari saudara adalah anak tunggalnya di dalam saudara saudara ada di dalam Kristus Kristus ada di dalam saudara maka ketika saudara ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan yang Bapak lihat adalah bukan saudara di dalam Adam tapi anak tunggalnya di dalam saudara dan dia mendeklarasikan justify dibenarkan dan saudara terima itu melalui apa by faith dan by faith alone jadi kalau ada yang mencoba mengutak atik injil ini saudara tidak punya pengerapan karena kita semua ini membawa nature dari Adam saudara senais senaisnya saudara saudara punya sisi kejahatan sebaik-baiknya saudara hidup saudara punya titik-titik tertentu dimana kalau orang mau menggunakan mikroskop untuk melihat itu mereka akan memu sesuatu mereka akan memu sesuatu kita semua ini kan punya lapisan topeng demi lapisan topeng bedanya adalah ada yang lebih banyak topengnya ada yang lebih sedikit topengnya tapi kita semua ini punya topeng karena kita ada di dalam the old Adam tapi the new Adam Kristus yang menjalani kehidupan yang perfect tanpa dosa tanpa kesalahan tidak melakukan satu pun pelanggaran betul-betul dia reverse membalikan kondisi Adam yang tidak setia dia reverse itu karena kita sempurna dari satu orang semua yang ada di dalam dia justified by faith alone itu Kristus Adam di dalam surat-surat pulus nah apa buktinya bahwa itu bukan ajaran Paulus sendiri tapi ajaran seluruh perjanjian baru kita tidak ada waktu untuk membahas lebih lanjut tapi saya keperlihatan dari Injil Matius saudara perhatikan ini adalah narasi pencobaan Yesus di Padanggurun ada di Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 14 sorry kemudian paralelnya ada di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 kalau saudara perhatikan bagaimana Matius dan Lukas kita hanya akan perhatikan Injil Matius mendistribusikan narasi pencobaan Yesus saudara tidak mungkin tidak lihat Israel in wilderness yang sebenarnya merupakan rekapitulasi dari Adam in Eden jadi saudara lihat sebelum saya perlihatkan paralel-paralel Adam di Taman Eden direkapitulasi oleh Israel in wilderness di Padanggurun dengan peristiwa peristiwa yang paralel dan Yesus merekapitulasi Israel melalui pencobaan di Padanggurun jadi Adam in Eden Israel in wilderness Jesus in wilderness itu paralel nah sekarang mari perhatikan bagaimana Yesus memang membalikan situasi ini ketidak ketidak tahatan Adam yang kemudian diulangi bahkan dengan jauh lebih gila lagi oleh Israel ketidak tahatan Israel dibalik dibalik 180 derajat dengan ketahatan sempurna dari Yesus Kristus satu contoh saja peristiwa pencobaan di Padanggurun saudara perhatikan apa buktinya bahwa memang ini dimaksudkan untuk mengingatkan saudara tentang Israel in wilderness dan Adam in Eden saudara lihat soal lokasi Yesus dicobai di Padanggurun Israel juga dibawa keluar dari Kanaan melewati Padanggurun berputar-putar di Padanggurun selama 40 tahun dan itu membawa kita kepada poin yang kedua soal waktu Israel di Padanggurun 40 tahun Yesus merekapitulasi itu menjadi 40 hari Israel dicobai dalam hal kelaparan dicobai soal kelaparan mereka bersumut-sumut dikit-dikit meminta balik ke Mesir kami tulangikan saja aku kepada orang tuaku karena di Mesir itu banyak makanan kenapa kami harus mati kehausan dan kelaparan di Padanggurun ini mereka bertengkar soal air dan roti mana Yesus juga dicobai mengubah batu menjadi roti dan bahkan saudara perhatikan cara Yesus mengalahkan pencobahan setan itu dia mengkutip dari kitab ulangan sebuah kitab yang isinya berisi pengajaran tentang Israel seperti yang tadi saya perlihatkan kepada saudara kamu tidak boleh menyimpang kamu tidak boleh melenceng kamu tidak boleh meninggalkan Tuhan tidak boleh memberuntuk persis Israel melakukan apa yang dilarang oleh Musa jadi Musa bilang jangan mereka bilang ya mereka bilang ya nah setiap kali setan mencoba Yesus Yesus mengutip dari kitab ulangan di pasal 4 ayat 4 dia kutip dari ulangan pasal 8 ayat 3 di pasal 4 ayat 7 dia kutip dari ulangan pasal 6 ayat 13 di pasal 4 ayat 10 dia kutip dari ulangan pasal 6 ayat yang ke 16 dengan kata lain ketidak taatan Adam ketidak taatan Israel menjadi terbalik ketika New Adam ini datang dan by the way Yesus bukan hanya the new Adam tapi juga the new Israel Yesus bukan hanya the new Adam tapi juga the new Israel bukan hanya Adam yang baru tapi juga merupakan Israel yang baru kenapa harus Adam yang baru sekaligus Israel yang baru karena Israel adalah the new Adam di dalam perjanjian lama karena mereka dibawa masuk lagi ke dalam Eden mereka gagal bahkan jauh lebih gila lebih jahat lagi dari Adam yang pertama Yesus adalah the new Adam the new Israel yang mereverse membalikan situasi ketidaktaatan pemberontakan kejahatan dosa Adam dan Israel membalikan itu menjadi satu ketahatan yang sempurna tidak ada cacat-celanya sama sekali dan itulah sebabnya ketika klimaks dari misi tenebusannya misi kemisiasannya apa yang dideklarasikan oleh Yesus melalui peristiwa salib itu di atas salib itu kepada penjahat yang di sampingnya Yesus berkata aku berkata kepadamu setesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Eden di dalam Firdaus Lukas Pasal 23 ayat 43 oke saudara-saudara saya sampai disini silahkan sisi Q&A Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian baik terima kasih Pak Deki atas pengajaran hari ini sangat mencerahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih